Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tidak ada ruang bagi premanisme maupun aksi kekerasan di wilayah hukum Indonesia. Polri berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai aksi yang meresahkan dan mengancam stabilitas dalam negeri. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yono yang diwakili oleh Karopenmas Humas Polri yaitu Birjen Pol Awi Setiono pada fokus grup diskusi bertema Peran Negara dalam menutup ruang premanisme dan aksi kekerasan di tengah masyarakat pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Acara tersebut mengundang narasumber diantaranya Kompas Pol Wijo Narko selaku Kapolres Metro Bekasi Kota, Psikolog Resa Indragiri Amriel, Devi Rahmawati selaku dosen Universitas Indonesia, dan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kompas Pol Tubagus Ade Hidayat. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi, disebutkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan dari setiap 100 ribu penduduk pada 2018, 113 orang diantaranya menjadi korban tindak pidana kejahatan. Berdasarkan perdataan potensi desa pada tahun yang sama, menunjukkan terjadi konflik massal di 3.100 desa, kelurahan di seluruh Indonesia. Dalam menangani premanisme dan aksi kekerasan, Polri melakukan tiga langkah, yaitu preventif, refresif, dan preemptif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.